Ini adalah Minecraft, game yang mengajarkan cara bertahan hidup dan juga melatih kreativitas. Namun ada satu masalah, game ini berbayar. Karena gue bokeh, jadi gue melakukan hal yang semua boci lakukan ketika uang THR mereka ada ambil ortu dengan janji untuk beli susu, yaitu mencari Minecraft gratis di Play Store. Dan hasilnya, ya kurang meyakinkan. Tapi itu semua berubah ketika gue menemukan ini. Crafting dan Building. Wah, sangatlah magnificent. Rasanya kayak CPBPP, cinta pada buka Play Store pertama. Kita bisa lihat juga nih dari screenshotnya. Kelihatan sangat menjanjikan. Dan dia juga punya 50 juta download. Jadi ya oke, let's go. Kemudian gue melihat ini, Realm Craft. Dan wow, ada Squid Game-nya. Tapi dilihat dari screenshotnya, ini kayaknya cuma Minecraft biasa. Wait, what? Never mind, ini bukan Minecraft biasa. But hey, 100 juta downloads. What could possibly go wrong? Gue pun lanjut scrolling dan menemukan Craftman. Nama yang sangat estetik. Dari screenshotnya juga kelihatan nih, developernya kayaknya jago building. Karena gue juga pengen jago, ya so gue download. Dan inilah semua game-game yang gue download. Game-game yang mirip Minecraft. Game-game yang agak ngawur. Kecuali Mini World. Karena gue lupa rekam waktu install. But that's beside the point. Oke, seperti yang kalian lihat. Sekarang kita udah ada ini apa nih? Mini World, Realm Craft. Semua game yang tadi barusan gue download di Play Store. Dan kita akan mulai dari sebuah game. Yang gue download pertama. Namanya Mini World. Ini gue gak tau sih expect apa. Tapi let's see lah, kita buka aja. Oke, Mini World. Sampai mereka kayaknya gak lupa naruh title apa gimana nih? Kenapa? Ini kok kosong sekali. Di title screen, mata gue langsung tertuju kepada tombol skins. This is interesting. Oke, ini Alex. Ini Steve. Dan ini custom. Gue pengen jadi custom. Ya, kayaknya kita gak bisa jadi custom. Jadi kita mau gak mau harus milih antara Steve atau gak Alex. Ini dua-dua skinnya kenapa? Satu api, satu diru. Oke, sure. Gue pun pencet Play. Tapi G.O.I-nya terlihat kosong banget. Tapi overall masih usable dan oke lah untuk dikontrol. Oh. Oke. It's actually not bad. Ini kalau misalnya mau kalian lihat-lihat lagi. Ini mirip banget sama Minecraft Pocket Edition ya. Ini sama lingkarannya segala macem. Ya, seperti yang gue bilang. Not bad. Walaupun gerakinnya masih harus manual. Tapi game ini mirip banget dengan Pocket Edition yang asli. Di game ini ada armor slot. Dan juga crafting system yang menurut gue lumayan bagus. Oke. So far, ini kayak Minecraft banget. Ini bukan kayak game yang beda. Ini so far masih game Minecraft. Dan gue akan mainnya ini pake keyboard ya. Ini keybindsnya masih bener. Gue pencet 2, bakal pindah ke slot 2. Working pretty well actually. Tapi entah kenapa, gue impress banget ini cuma berapa puluh MB doang. Dan gue suka banget nih sama texture pack-nya nih. Ya, texture pack-nya main bagus gitu. Uh, ada animal, ada animal. Ini kenapa pick-nya... Eh? Minus point immediately. Ada ad tengah-tengah main game. Imagine kalian lagi main building Minecraft gitu kan. Dikejar zombie atau nggak mob. Tiba-tiba ada ad lords mobile gitu. No, minus point. Dan kenapa ini pick-nya pake diamond helmet? What is wrong, man? Gue pun mulai grinding sedikit dengan membuat beberapa tools menggunakan crafting table. Game-game kayak gini iklannya banyak banget. Oke lah, fair enough. Karena game ini gratis kan ya. Mau nggak mau mereka harus pasang iklan. Nggak, mereka nggak akan dapet duit gitu kan. Tapi ayolah Minecraft lagi tengah-tengah main. Tiba-tiba ada iklan TikTok. Joget-joget gitu kan. Merusak gameplay bro. Gue pun ingin mencoba untuk mencari cave. Tapi gue malah menemukan desert temple. Wow, ada desert temple dong. Berarti train structures-nya juga ada dong. Which is surprising. Karena gue kira ini bakal dapet semacam copyright issue gitu mungkin. Ini kenapa nggak ada mata? Gue pun coba untuk masuk ke temple. Dan jujur gue kaget. Karena temple di game ini mirip banget sama yang di Minecraft. Dan kerennya lagi, di bawah itu berisi loot. Hari pun semakin malam. Dan overall, gue enjoy sih main di sini. Kalau gue disuruh rate game ini, mungkin gue akan kasih 7 out of 10. Gue suka banget sama gamenya yang mengimitasi Minecraft Pocket Edition. Dan juga world generation-nya yang mirip banget dengan Minecraft. Mini world? Good job. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ada namanya Realm Craft. Gue tadi liat gambar-gambarnya. Wow, kayaknya menjanjikan. Eee, no. Nggak menjanjikan sama sekali. Biar gue jelasin kenapa. What is this? Yap, gue harusnya nggak download game ini. Pertama, GUI-nya. Ini jelas bukan GUI Minecraft. Dan sejak kapan Minecraft ada orang-orang kartunya kayak gini coba. Dan apa ini? Coin? Amin, ya oke mereka punya main coin. Tapi, coin-nya ini beda. Apa ini? Coin apa ini? Oh, dan ini cuma awalnya aja. Karena hal yang lebih aneh akan terjadi ketika gue masuk ke gamenya. Please wait. What is this, man? Iklannya ganggu banget. GUI-nya nggak aja. Oke, oke. Tangannya kenapa nagung banget? Ini tuh pengen jadi tangan manusia tapi kotak-kotak gitu kan? Ada free coins. Setau gue di Minecraft nggak ada coin-coinan dah. Dan juga ini. Ada backpack. Mungkin sebagai inventory. Game dan grafiknya memang jelek. Tapi belum seberapa dengan sound efeknya. Ah, jelek banget. Oh. Mana kamu? Mana kamu? Mana kamu? Kamu mana? Eh. Oh, mati. Ini dia drop up-in nih. Potato? Or what, bro? Alright. Zombie. Sponic. Slimeball. Bentuknya kok agak beda ya. Rabbit's Foot. Ini dia pengen buat game RPG apa Minecraft sih? Monster Spawner. Oke. Iklan. Alright. Let's put, let's put, let's put something here. Alright. Oh. Oh. What? Oh. 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 No. What is this? Kenapa kebanyak banget hewan? Wait. Kok pada jatuh semua? No, 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 no. Terus cari, kita cari, kita cari. What? Lo juga jatuh, don't burn. No. Apa nih di sini? Ada kumbang gede banget. Gak lama kemudian, gue pun mulai bosen di overworld. Jadi gue mencoba untuk membuat nether portal dan pergi ke nether di game ini. Karena gue pengen lihat gitu, bentuknya kayak gimana sih? Oke. 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 Sebentar, sebentar. Kenapa ini legit kayak nether di Minecraft ya? What? It looks so cool though. Oh. Oh. Oh, apa itu? Oh. What is that? What is this? Gue berasumsi kalau itu guess. Tapi, I don't know. Bentuknya kayak Squidward. Overall, pengalaman gue di game ini lumayan buruk. Mulai dari GUI, sound effect, sampai gameplay-nya. Gue rate 3 out of 10. Crafting and building. Oke, jadi mungkin menurut gue ini orang yang buat game ini kayak, Wah, kita pengen buat legit Minecraft. Tapi, apa ya nama yang bagus ya? Oh. Karena Minecraft adalah main dan craft, kenapa kita nggak buat crafting dan building? Make sense. Make sense. Truly make sense. Well, nggak make sense. Karena yang akan gue mainin ini lumayan membuat gue terkejut. Oh. Oke, craft. Mana end building-nya? I got friends. I got no friends. Alright, server. Ada server kah? Sebentar. Kok kita bisa join? Kayaknya kita bisa join server-server kayak gini. Tapi kenapa ini bentuknya mirip banget sama Minecraft ya? Mirip banget. Oke. We are here. Again, throwing generation mirip banget sama Minecraft. Semakin lama gue main, gue semakin curiga. Kalau ini cuma Minecraft yang dimodif. Ini mah Minecraft bro. Legit. Minecraft ini mah. Minecraft PE ini mah. Ya, ini Minecraft. Fixed. Ini Minecraft. Tapi gue nggak tau sih disini ada... Disini versi berapa. Minecraft versi berapa. Kalau ada sound lantern berarti pasti di dash 1.16 terakhir ya. Ini mah Minecraft gratis. Legit Minecraft ini mah. Kita cari obsidian. Oke. Ini teksturnya juga ngabel dari Minecraft. Very interesting. Let's go. Wow. Soundnya juga ya ternyata ya. Ah, gas juga. Yes. Ah, yes. Gue semakin yakin kalau ini Minecraft biasa tapi di tekstur. Yes. Ada magma. Semuanya ini teksturnya tapi lebih kayak minimalistik gitu. Gue suka sih sebenarnya teksturnya. Jujur, gue bingung sih untuk komen apa tentang yang ini. Karena gue udah yakin kalau ini cuma Minecraft tapi dimodif GUI-nya. Memang lebih keren sih tapi gue expect yang agak beda. So, 6 out of 10. And finally, the last game, Craftsman. Ketika gue masuk, gue kaget karena melihat GUI yang sama persis dengan GUI dari Mini World. Awalnya gue kira ini cuma kebetulan. Tapi gue menemukan sesuatu yang membuat gue yakin kalau ini bukanlah kebetulan semata. Sebentar. Gue udah pernah main di world ini. Kenapa di game berbeda ada world yang sama? Apakah itu berarti? Ya, gue memainkan game yang berbeda di world yang sama. Gile kayak main Minecraft di multiverse. But anyways, itu tadi pengalaman gue main game-game copycat Minecraft dari Playstore. Beberapa memiliki kepotensi yang besar dan beberapa just straight up trash. Tapi gue sering banget main game kayak gini. Karena keinget dulu waktu masa-masa kecil, gue sering banget main game tier 1 Minecraft kayak gini di HP orang tua. Dan game-game kayak gini juga membangun masa kecil gue. So, I think it's so amazing. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like. 500 like gue akan terusin konten-konten kayak gini. Thanks for watching, stay safe, and I'll see you next time.